Radio PPI Dunia, Suara Nakbangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Kita akan melihat bagaimana keseruan Sobat Piro Adin selama berkulung di Thailand So, stay tune terus di vlognya Radio PPI Dunia, Suara Nakbangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Nah, jadi Sobat PPI kalau di Bangkok itu kebanyakan kan busnya itu bus kampus Yang kita pakai buat anak-anak kayak Sobat Piro Adin Kalau kalian kelirin di Bangkok itu pakai bus kampus Karena berhubung itu, dan kayaknya menyentuh banyak mall-mall gitu deh Jadi kalau kita mau nge-heats, mau ke mall-mall itu naik bus kampus saja Murah, eh gratis deh bukan murah, gratis malah kan Terus kalau kita mau nge-check tuh busnya udah ada di mana Kan udah ada programnya juga, ada appsnya Jadi kita tinggal buka appsnya, terus nge-checkin deh busnya ada di mana Nah, untuk hari ini Sobat Piro Adin bakalan pakai bus dari Curalongkon University Jadi busnya itu bakalan keliling-keliling Bangkok Gak jauh-jauh juga sih, bakal sekitar-sekitar Bangkok lah Tapi berhubung karena Curalongkon University itu ada di tengah kota Bangkok Jadi kita bisa keliling-keliling sentral kota Bangkoknya itu dengan bus Cula ini Tapi kalau kita mau ke tempat-tempat wisata lainnya Ya otomatis harus naik bus lain yang kayaknya berbayar Tapi gak mahal-mahal amat deh Palingan sekitar 4.500an baht Eh, 4.500 rupiah atau sekitar 11 baht lah Itu udah yang ber-ac kok Tapi siap-siap aja dia kena macet gitu kalau bus Terus di National Stadium ini Ini sebenarnya bukan National Stadium yang tempat tim Nas Thailand main Atau tim Nas Thailand bertanding kalau ada liga-liga utama gitu Cuman ini stadion lama Salah satu stadion yang cukup lama Soalnya dia udah ada di tengah kota Jadi posisinya emang strategis Tapi udah gak bisa dilebaran lagi Gak bisa diluasin lagi buat modernisasi Jadi ini tuh udah kayak tempat study-study apa gitu Terus jadilah Karena disini alternanya kita bakalan tungguin sampai Busnya datang Oh iya Disini juga tuh satu lagi Deket banget sama pemberantian terakhir BTS Tuh Jadi kalau misalkan BTS nya datang Kita bisa naik BTS atau skate train Buat keliling-keliling kota Bangkok Which is very convenient Gampang banget diaksesnya Kita bisa kemana-mana Free deh pokoknya Eh gak free juga deh Ada yang bayar-bayar kalau BTS Kalau skate train itu Tapi enak sih kita kemana-mana Gak bakalan kecepat macet Soalnya kan Bangkok kotanya macet banget Kita kayak Jakarta parah sumpah Tapi Mau kemana Sobat Kru Adin hari ini Stay tune terus Kita bakalan keliling-keliling Thailand Tempatnya di kota Bangkok untuk saat ini So ciao Tepes mo jadi Ayo lagi Cheers Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tempat tempat Terima kasih telah menonton 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 Tempat tempat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton